Intro Kita mulai dari pengertian komik terlebih dahulu. Komik adalah cerita bergambar yang disusun dari gambar-gambar yang tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Komik termasuk dalam karya seni karena membutuhkan keterampilan dalam menggambar dan menyusunnya sehingga bermakna. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ini adalah contoh komik, komik Shizuki yang mungkin teman-teman pernah lihat. Ini adalah gabungan dari berbagai gambar dan tiap gambar disebut sebagai panel atau frame. Panel komik adalah sebuah frame tunggal yang berisi gambar suatu adegan cerita. Jadi komik terisi dari beberapa frame sekaligus. Setiap panel berisi satu adegan saja. Nah kemudian ada yang disebut sebagai layout komik. Layout ini adalah bagaimana cara kita menyusun panel-panel komik tersebut menjadi suatu bentuk yang menarik. Contohnya ini adalah di gambar kedua sebelah kiri ini adalah persusunan panel yang kotak-kotak biasa. Sedangkan di yang sebelah kanannya ini panelnya disusun menjadi suatu layout yang lebih menarik. Ada panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, panel 6 sampai panel 11 disusun sedemikian lupa sehingga tampak lebih menarik layoutnya. Ini adalah beberapa contoh layout dari komik. Ada panel baris seperti ini. Jadi yang ratanya itu perbaris. Baris itu dari kiri ke kanan ya teman-teman. Ada juga yang kedua ini adalah panel kolom. Jadi yang lurus adalah kolom-kolomnya. Sedangkan baris-barisnya tidak. Ini kebetulan baris dan kolomnya sama. Ini hanya style atau gaya saja supaya komik yang kita buat lebih menarik. Selanjutnya ada juga layout kombinasi. Di mana panel-panelnya ini disusun gabungan antara gaya yang baris dan gaya yang kolom. Campuran. Dan yang terakhir ada juga layout diagonal. Di sini potongan panelnya ini miring. Ada bagian potongan panel yang miring ke atas. Miring ke atas atau juga bisa miring ke bawah. Ini terserah teman-teman ketika membuat komik. Bagusnya seperti apa. Itu tujuannya hanya untuk estetika atau keindahan saja. Sekarang mari kita lihat contoh komik berikut. Nah di dalam komik yang paling penting juga ada yang disebut sebagai balon percakapan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh tokoh di dalam komik. Dan biasanya bentuknya seperti ini. Ada balon gelembung. Ada gelembung. Kemudian di dalamnya ada teks atau kata-kata yang diucapkan oleh si tokoh tersebut. Ada juga bentuk yang seperti ini. Ujungnya ini berupa bulat-bulat. Dan ini biasanya menggambarkan kata-kata yang diucapkan di dalam tokoh. Tetapi di dalam hatinya saja. Tidak diucapkan. Nah selain itu juga ada yang disebut sebagai teks narasi komik. Teks narasi komik adalah bukan ucapan tokoh. Tetapi ini ucapan kita pembuat komiknya. Menggambarkan situasi yang ada di dalam komik tersebut. Contohnya di dalam komik ini sore harinya. Ya, tulisan sore harinya ini merupakan teks narasi komik. Atau di dalam komik yang ini. Mudik di waktu normal. Nah itu juga teks narasi komik. Sedangkan di bawahnya juga mudik di saat wabah corona. Nah itu juga termasuk teks narasi komik. Sekarang mari kita praktikan cara membuat komik dengan tema hak dan kewajiban. Di sini kita siapkan 4 panel ya. Panelnya lurus semua. Teman-teman boleh menggambar tokohnya dulu. Lalu setelah itu balon percakapannya atau ini di dalam contoh ini. Balon percakapannya ditulis dulu baru digambar tokohnya. Caranya bisa memakai pensil dulu. Setelah digambar dengan pensil. Di sketch dengan pensil. Baru nanti ditebalkan menggunakan spidol. Atau boleh langsung pakai spidol. Boleh. Di sini kebetulan balon percakapannya ini digunakan titik-titik. Tetapi ini maksudnya adalah percakapannya yang diucapkan. Di dalam style komik ini seperti ini. Lalu setelah gambar tokoh dan percakapannya. Kita gambar backgroundnya atau latar belakangnya. Di sini latar belakangnya adalah pohon. Di panel kedua kita gambar tokoh kedua. Menjawab kata-kata dari tokoh pertama. Kita gambar matanya. Ini kebetulan style gaya matanya ini yang besar. Ini juga kita gambarkan backgroundnya. Backgroundnya ini berupa pohon. Lalu kita masuk ke panel ketiga. Panel ketiga ini. Ya ternyata di sini ada yang mau ikut gaji juga. Di sini digambarkan anak laki-laki. Style matanya sama. Masih yang besar. Pakai peci. Ngaji atau belajar adalah kewajiban kita sebagai siswa. Sebagai muslim juga. Dan kita gambarkan tokoh yang lainnya juga di sini. Ada beberapa orang. Kita percantik backgroundnya. Dan ini adalah panel terakhir. Atau frame terakhir. Teman-teman boleh membuat frame bebas ya. 3 frame, 4 frame, 5 frame, 6 frame, dan seterusnya. Panel terakhir ini. Ini gambar mereka sedang gaji di masjid. Setelah begini teman-teman masih bisa menambahkan warna. Diberikan pewarnaan atau coloring. Untuk komik yang sudah teman-teman buat ini. Supaya hasilnya lebih indah. Oke. Ini adalah contoh teman-teman bisa mengembangkan cerita yang lain. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax